Taksi Driver Di adaptasi dari webtoon yang berjudul The Deluxe Taksi Taksi Driver bercerita tentang sebuah layanan taksi misterius bernama Rainbow Taxi Company Dimulai dari Kim Do-ki yang diperankan oleh Lee Jae-hun Yang bekerja sebagai pejabat UDT, tim penghancur bawah laut Setelah dirinya lulus dari Akademi Angkatan Laut Namun tragedi mengampirinya Peristiwa kematian ibunya yang dibunuh oleh pembunuh berantai membuat hidupnya berubah Lalu bergabunglah ia ke dalam Rainbow Taxi Company Sebuah layanan taksi yang tidak biasa Karena layanan ini bertindak sebagai agen balas sendang Layanan taksi ini ditujukan bagi para korban yang merasa hukum tidak adil Atau hukum telah melindungi para orang jahat Sehingga layanan ini memberi jasa pembalasan bendam kepada para pelaku Rainbow Taxi Company terdiri dari 6 orang Yang ini sang CEO Jang Sung Jeol yang diperankan oleh Kim Oh Sung Lalu sang eksekutor utama Kim Do-ki sendiri sebagai super taksi Lalu ada Kang Hala yang diperankan oleh Esong yang sebagai jaksat Dua orang selanjutnya yang ini dua anggota teknis dan kocak Choi Byung Go yang diperankan oleh Jang Yuk Jin Dan Park Jin Un yang diperankan oleh Bai Yurang Dan terakhir ada sang hacker Go Un yang diperankan oleh Pyo Ye Jin Pyo Ye Jin sendiri bergabung paling akhir Setelah pemeran sebenarnya Naun April terjerat kasus bullying Padahal ia telah menyelesaikan 60% proses produksi Sehingga semua adegan yang ada dirinya harus di-retake ulang dengan pengganti Pyo Ye Jin Drama action ini akan mulai daya yang 9 April di SBS Terima kasih telah menonton